Ya, Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus. Pembatasan di berbagai sektor secara bertahap mulai dibuka kembali. Siang ini Zooming with Primus akan membahas tema Siapkah Sekolah Dibuka? Sejumlah narasumber telah bergabung dalam diskusi kita kali ini dan langsung kita bergabung bersama dengan News Director Berita 1 Media Holdings. Primus Dori Mulia akan memandu diskusi. Silahkan, Pak Primus. Terima kasih, Rolando. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya, Primus Dori Mulu dalam acara Zooming with Primus. Kali ini, topik kita adalah tentang siapkah sekolah dibuka kembali. Topik menarik dan narasumber juga menarik. Sudah hadir bersama kita, Kak Seto Mulyadi. Selamat siang, Kak Seto. Ya, selamat siang, Bum Primus. Semangat. Semangat, anak muda. Lantar belakangnya bagus sekali, Kak Seto. Kemudian, Sudah hadir bersama kita, juga Ketua Umum PGRI, dipanggil Ibu Uni, nama lengkapnya Ibu Unifa Rosidi. Selamat siang, Bu Uni. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang semuanya. Dan yang kemudian, yang punya otoritas di bidang pendidikan dan kebudayaan. Ibu Evi Mulyani, Kepala Birohumas dari Kemendikbud. Selamat siang, Bu Evi. Selamat siang, Bu Evi. Selamat siang, semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Pemirsa, kita tahu bahwa sekarang ini, pemerintah Indonesia dibawa gugus tugas mulai mempersiapkan masyarakat Indonesia memasuki new normal. Sebuah kehidupan pasca COVID. Mengapa disebut new normal? Karena COVID tidak mungkin habis dalam waktu dua tahun ke depan. Virus COVID belum ditemukan. Tetapi, kegiatan kita tidak bisa berhenti. Bekerja, belajar, tidak bisa berhenti gara-gara COVID. Sebagaimana, hujan, kita menggunakan payung, menggunakan mantel, tetap bekerja. demikian pula. Walaupun COVID belum bisa kita berantas hingga nol, tetap ada penyebaran. Tetapi, kita harus beraktivitas kembali. Dan topik yang paling banyak ditanya oleh pemirsa, karena masyarakat Indonesia punya anak sekolah, dan sekolah ini luas dari paut sampai perguruan tinggi. Bagaimana anak sekolah apa tidak? Bahaya apa tidak? Nah, penting sekali pertanyaannya, kapan sekolah dibuka kembali? Nah, kita mulai dari Ibu Evi Mulyani. Dari pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana kebijakan yang kita dengar dari gugus tugas bahwa kegiatan lain mulai dibuka pelan-pelan ya. Pasar mulai dibuka, pabrik mulai dibuka, kantor dibuka, rumah ibadah mulai dibuka. Hari ini Jumat sudah mulai orang sholat ya. Kemudian mal dibuka, tetapi menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi yang menerapkan protokol kesehatan bukan hanya wilayah merah, kuning, tapi juga hijau. Semua menerapkan. Nah, ini bagaimana polisi? Kata gugus tugas, pendidikan dan pariwisata itu paling belakang. Barangkali berawal Januari, walaupun tahun ajaran baru itu mulai Juli. Silakan, Ibu Evi. Baik, terima kasih, Pak Primus, satu kesempatannya. Kesempatan pertama, saya izin mengklarifikasi terlebih dahulu bahwa tahun ajaran baru tidak sama dengan kegiatan belajar-mengajar secara tatap buka di sekolah atau pembukaan sekolah. Ini seringkali kita masih temukan beberapa pihak yang masih ada kerancuan terkait dengan terms ini, sehingga tahun ajaran baru masih disamakan dengan kegiatan belajar-mengajar secara tatap buka di sekolah atau sekolah dibuka. tahun ajaran baru yang dimaksud adalah dimulainya tahun pelajaran baru 2020-2021 tetapi bukan berakati bahwa pembukaan sekolah akan dilakukan juga secara otomatis atau serta-merta. Mode pembelajarannya tadi Bung Prius sudah sampaikan juga bahwa tahun ajaran tidak ada penundaan akan tetap sama sebagaimana dengan waktu yang sudah kita rencanakan yaitu di kisaran Senin ketiga sebenarnya minggu ketiga Juli 2020. Tetapi mode pembelajarannya ini yang tentunya akan sangat tergantung pada perkembangan kondisi. Yang pertama mode pembelajaran jarak jauh tentunya akan menjadi pilihan utama sehingga bagi sebagian besar sekolah akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah dilakukan tiga bulan terakhir ini. Terkait pembelajaran jarak jauh ini dapat kami sampaikan pula bahwa berbagai alternatif telah diterapkan. kita mempunyai pembelajaran jarak jauh yang memang memerlukan internet akses jadi online base kemudian juga ada television base kemudian radio base dan juga sebenarnya banyak tersedia berbagai modul yang dapat dipergunakan atau dipelajari secara mandiri. Tentunya ini sangat memerlukan kolaborasi yang sangat baik antara guru dan orang tua. Dan terkait pembelajaran jarak jauh ini dapat kami sampaikan pula bahwa pembelajaran jarak jauh ini hadir untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna tanpa harusnya tidak membebani tuntutan menuntaskan capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Aktivitas dan tugas pembelajaran juga dapat bervariasi antar siswa kemudian disesuaikan juga dengan minat tentunya dan kondisi masing-masing termasuk juga mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Baik Bu Evi saya klarifikasi lagi jadi tahun ajaran baru mulai persisnya kapan Bu? Tahun ajaran baru di Indonesia ini sebagaimana biasanya dilakukan setiap tahun ini Senin ketiga Bung Primo Senin ketiga Juli 2020 dalam tahun ini itu 13 Juli jatuh 13 Juli kemudian tahun ajaran ini kan selalu atau apa yang biasa berlaku di Indonesia adalah berakhir di terakhir pekan terakhir Juni tahun berikutnya setelah lagi untuk tahun ini sebagaimana sudah disampaikan di kisaran 13 Juli itu Senin ketiga di tahun ini dan tentunya dapat ada variasi antar pemerintah daerah biasanya tidak signifikan sebagaimana kita lihat di tahun-tahun sebelumnya artinya artinya mulai 13 Juli 2020 sudah boleh ada kegiatan belajar mengajar seperti sebelumnya tahun ajaran baru tetap akan dilaksanakan di minggu ketiga pekan ketiga Senin ketiga Juli yang akan datang tetapi modal menyesuaikan yang diutamakan adalah tentunya menjadi prioritas kami adalah kesehatan dan keselamatan siswa, guru, dan orang tua terkait dengan modal pembelajaran ketika tahun ajaran baru kita mulai baik Bu Evi sudah hadir Dr. Erna Mulati dari Kementerian Kesehatan Direktur Kesehatan Keluarga selamat siang Ibu Erna selamat siang Pak maaf terlambat tadi nunggu linknya soalnya oh bagus nah Ibu Erna sangat kata dengan protokol kesehatan new normal artinya pakai masker jadi Ibu Erna sudah menunjukkan beginilah new normal nah saya lebih dulu ke Kak Seto ini Kemendikbud ini Kementerian yang besar sekali mengurus dari bawah dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi nah walaupun paut itu bagian di desa kelurahan tetapi itu juga bagian ya nah ini bagaimana mulai buka tahun ajaran baru 13 Juli pelaksanannya tergantung pada daerah yang merah yang kuning yang hijau tetapi tadi tekankan oleh Ibu Evi harus memperhatikan bagaimana protokol kesehatan dan disarankan e-learning belajar jarak jauh bagaimana Kak Seto silahkan Pak unmute dulu Pak unmute 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 dulu Pak tekan dulu Pak terima kasih Bung Trimus kebenaran sekalian semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua ya saya kira kami yang memberikan apresiasi terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menegaskan dengan jelas bahwa tahun ajaran baru bukan berarti harus sudah masuk sekolah jadi tidak harus juga keluar rumah tergantung situasi dan kondisi juga konsultasi dengan Kementerian Kesehatan konsultasi dengan Gugus Tugas COVID-19 mungkin Ikatan Dokter Anak Indonesia dan semua pemangku kepentingan perlindungan anak itu yang paling penting tadi juga sudah ditegaskan bahwa yang paling penting adalah kesehatan dan keselamatan hidup dari anak jangan sampai anak-anak mengejar supaya bisa ketemu teman-temannya dan sebagainya tau-taunya korbannya akan bertambah banyak lagi jadi saya kira itu sudah diperhitungkan semuanya dan yang paling penting juga menghargai hak dari keluarga sama orang tua ataupun anak sendiri kalau memang masih takut masih penuh pertimbangan dan sebagainya belum juga datang ke sekolah mohon juga diapresiasi untuk daerah mungkin yang hijau karena mungkin hijau daerah itu tetapi guru mungkin atau apa yang lain dari luar hijau yang mungkin merah tidak masuk ke situ akhirnya terjadi penularan jadi hak anak hak keluarga untuk bisa menentukan mengambil keputusan terbaik untuk kepentingan terbaik bagi anak mohon tetap dihargai kemudian juga kurikulumnya juga menyentuh kurikulum kehidupan jadi juga mengembangkan daya lenting atau kemampuan beradaptasi dan sebagainya itu dihargai bukan segedar menghafal materi-materi yang segedar diberikan kepada guru mungkin juga melibatkan diskusi mungkin juga artinya berbagai ide-ide kreatif dari para siswa karena jangan bukan hanya mahasiswa atau anak kelas 3 SMA beberapa siswa dari apa prasekolah juga banyak yang cukup kreatif ANSD juga banyak kreatif nah itu digali mungkin berdasarkan pengalaman masing-masing di dalam membuat suasananya tetap tahan banting atau mungkin tetap ceria tetap bahagia selama belajar di rumah saja sekian lama ini jadi itu yang mohon tetap diapresiasi dan kemudian karena toh tetap berjalan modul-modul betul-betul disosialisasikan kepada masyarakat seberapa jauh standar kompetensi lulusan yang harus dicapai orang tua juga dilibatkan ada komunikasi dengan para guru nah ini semua membuat anak juga menjadi lebih nyaman jangan sampai hanya guru langsung kepada anak selama belajar di rumah saja tapi tiba-tiba anak juga bingung waktu tanya kepada ayah dan bundanya juga bingung akhirnya justru banyak terjadi konflik di dalam keluarga baik Pak Seto ini tadi Ibu Univa sudah bergabung tapi kemudian ada gangguan lagi komunikasi kita saya saya oke tadi yang Ibu apa namanya Ibu 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 Univa malah stand by silahkan seorang guru berarti Ibu kan latar belakangnya guru kan Bu ini bagaimana anak sekolah apalagi TK yang kalau bertemu itu untuk protokol kesehatan sepertinya tidak mudah karena bisa wah maskernya bagus sekali tukar-tukar dong wah gimana itu silahkan terima kasih teman-teman semua jadi makin kesini saya kira pemerintah kita makin mencoba untuk menata dan itu harus diapresiasi untuk menghadapi apa yang disebut dengan pendidikan di era new normal nah tadi Kaseto Ibu Evi sudah menjelaskan bahwa pembelajaran akan tetap dilaksanakan peranggal 13 Juli tetapi tidur rumah dan itu sebenarnya poin utama dari PGRI sejak awal kita harus berhati-hati berkonsultasi dengan banyak pihak dengan para alihnya untuk menentukan kapan kapan kiranya pembelajaran itu dan kapan kiranya masuk sekolah dengan kita semua sudah sepakat di sini bahwa keselamatan keamanan bukan saja anak tapi juga guru kemudian kemudian warga sekolah lainnya dan orang tua harus menjadi pertimbangan utama jadi selanjutnya adalah bagi guru sebenarnya situasi seperti ini itu adalah semacam mengajak kita semua untuk melakukan lompatan kesempatan untuk melakukan transformasi pendidikan nah transformasi pendidikan ini itu artinya kita punya kebiasaan-kebiasaan baru di dalam pendidikan yang semula tidak dilakukan sekarang dilakukan transformasi itu nanti harus dielaborasi oleh Kandikud paling tidak dengan pemerintah daerah terhadap dua hal pertama terhadap tata kelola pendidikannya yang tentu saja akan berubah mengikuti situasi kedua juga transformasi di dalam pembelajaran bagaimana guru disiapkan untuk tidak menekankan kepada konten tapi kepada proses karena itu kami kemudian sudah menyiapkan semacam pusulan kepada kementerian apa yang disebut kita singkatannya kaset kaset kalau orang sunda itu ganteng itu loh mas tapi ini maksudnya kurikulum sekolah era pandemi kenapa kaset ini disampaikan karena dia akan berbeda diksekannya adalah lebih kepada bagaimana pembelajaran praktis dan aplikatif yang menekankan kepada proses daripada konten yang mendorong anak-anak senang belajar daripada karena ini adalah pembelajaran mandiri yang mencoba menjelaskan bagaimana guru bisa mengemukakan berkolaborasi intinya pembelajaran yang bersifat kolaboratif problem based learning yang semacam-semacam itu secara teknis pembelajaran matematik menjadi semacam model-model pembelajaran yang banyak dipakai sehingga tidak membebani tugas guru-guru berkomunikasi untuk merantang pembelajaran bersama sehingga anak dan siswa dan guru merasa sama-sama tidak merasa terbebani dan yang lebih penting lagi adalah komunikasi dengan pemerintah daerah harus dilakukan karena begitu ini akan diberlakukan nanti mereka mempunyai kebijakan sendiri-sendiri sebabnya sejak awal saya memohon harus ada semacam guideline dan sekarang saya lihat kementerian sudah membuat guideline-nya ya Mbak Evia terus kemudian ternyata tidak selesai dengan guideline tapi kita harus menyusul kurikulum minimum untuk di sekolah untuk pembelajaran nah ini berarti bagaimana shift guru mengajar jadi aturan-aturan lama itu harus dengan sendirinya guru karena yang didorong adalah kemerdekaan belajar dan mengajar artinya sekolah diberi kewenangan yang luas untuk menyusun standar pembelajaran yang praktis dan aplikatif jadi tapi anak-anak juga sehat karena tidak selamanya nanti di dalam rumah pada saatnya suatu kali akan masuk ke sekolah tapi dengan new normal dan misalnya shift dulu 30 menjadi 15 artinya pembelajaran daring dan luring menjadi sebuah keniscayaan daring dan luring dan ini membutuhkan bagaimana mengubah cara mengajar guru yang selama ini syarat dengan konten relationship yang face to face nah ini harus diberi guidance kalau tidak diberi guidance guru itu punya pengawas punya kepala sekolah punya dinas nanti kalau tidak ada guidance mereka tetap harus mengejar memenuhi target kurikulum kurikulum minimum itu yang harus dirancang karena kementerian punya dari sekarang kepada sampai bulan januari sampai katakanlah ini cukup waktu untuk meremuskan bagaimana sih yang aplikatif bagaimana sih yang praktis standar-standar pendidikan yang selama ini begitu ketat diubah menjadi standar pendidikan yang bisa dicapai agar siswa tadi katakan Seto bisa senang belajar guru juga tidak terbebani untuk tugas-tugas ini semua apa yang kita sebut sebagai transformasi pembelajaran yang transformasi ini remodeling pembelajaran kami ingin menyampaikan ini sebagai remodeling pembelajaran dan yuk kita duduk bersama kita bisa kok karena guru-guru juga semangat untuk belajar kira-kira itu catatan dari PGRI Mas Rimus menarik menarik sekali banyak sekali kata kunci transformasi pendidikan ini momentum dengan COVID-19 ini mendorong percepatan transformasi pendidikan dan itu match dengan pernyataan Menteri kita Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita harus mewujudkan kemerdekaan belajar nah itu belajar jangan sampai terbebani itu kata Ibu guru Ibu Uni tadi jangan terbebani murid guru jangan terbebani itu harus gembira nah ini menarik untuk kita diskusi selanjutnya pada sesi berikut karena tadi banyak sekali penjelasan ini ada peran PMDA juga besar sekali Ibu Uni eh Ibu Ibu Uni ya Ibu Evi sekitar 60% pemerintah daerah nah itu bagaimana rentang kendali kemenikbud agar pendidikan itu Sabang sampai Merauke karena bagaimanapun juga orang sebut pendidikan pasti yang salah atau yang benar adalah pendidikan dan kebudayaan kementerian kan gitu padahal peran PMDA besar sekali dan tadi ini transformasi itu perubahan mulai dari tata laksana proses belajar yang membuat kita happy ya tetapi pemirsa ini semua akan kita bahas setelah jadah berikut pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan mendengar penjelasan yang lebih detail tentang pendidikan transformasi pendidikan pasca COVID kami segera kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati